Intro Selamat datang di KZ Channel Selamat datang di KZ Channel Salam sejahtera selalu, untuk para petani Indonesia Fungisida tandem 325 SC, fungisida murah dengan daya guna tinggi Fungisida tandem 325 SC, merupakan produk pesticida asli Buatan Indonesia, produksi dari PT Biotis Agrindo Fungisida karya anak bangsa ini, secara khusus dibuat untuk mengendalikan antara lain yaitu untuk membunuh, untuk menghambat, ataupun untuk mencegah jamur, patogen penyebab penyakit, pada tanaman Fungisida tandem 325 SC, bisa diaplikasikan pada berbagai jenis tanaman, baik tanaman perkebunan atau tanaman keras, maupun hortikultura Manfaat dan kegunaan Fungisida tandem 325 SC, untuk tanaman padi Pada tanaman padi, Fungisida tandem ini, dapat digunakan untuk mengendalikan busuk batang, atau Helminthosporium SP Bercak coklat sempit, atau Cerchospora jansayena Untuk penyakit gelas, atau Prichularia orisae Dan juga untuk mengendalikan hawar pelepah, atau Rhizoptonia solani Fungisida tandem 325 SC, berbahan aktif, Azoxistrobin, 200 gram per liter Ditambah di Venoconazole 125 gram per liter Kualitasnya, sama persis dengan Amistartop Fungisida sistemik, protektif, dan kuratif Berbentuk pekatan suspensi berwarna kuning muda Untuk mengendalikan penyakit patah leher, atau penyakit gelas, hawar pelepah, dan bercak coklat sempit Pada tanaman padi sawah Bisa juga, untuk mengendalikan penyakit pada tanaman bawang merah Cabai, jagung, kakau, kedelai, pembibitan kelapa sawit, kubis, melon, dan tomat Adapun untuk waktu penyemprotan fungisida, dan bakterisida, sebaiknya, dilakukan sejak dini, yaitu, sejak sebelum tanaman terinfeksi Sebab, jika sudah telanjur parah, penyakit jamur dan bakteri ini, sulit untuk dikendalikan Fungisida berbahan aktif ganda, dari golongan triazol, dan metoksi akrilat, yaitu, azoxistrobin, dan diphenokonazol Diphenokonazol, adalah, merupakan bahan aktif fungisida dari golongan triazol, yang bekerja, dengan cara mengganggu sterol biosintesis pada membran Sedangkan azoxistrobin, adalah, bahan aktif fungisida, dari golongan metoksi akrilat, yang bekerja, dengan cara mengganggu proses respirasi Fungisida tandem 325SC, juga dilengkapi dengan ZPT, atau zat pengatur tumbuh Sehingga, memiliki fungsi ganda, yaitu, selain sebagai pembunuh jamur atau fungi, juga dapat merangsang pertumbuhan pada tanaman Fungisida tandem, bekerja secara sistemik, kuratif, dan protektif Lantas, apakah yang dimaksud dengan, fungisida sistemik, kuratif, dan protektif? Berikut penjelasan singkatnya, fungisida sistemik, adalah, jenis fungisida, yang apabila disemprotkan ke tanaman, akan diserap, dan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman, melalui jaringan tanaman Dengan kata lain, fungisida sistemik adalah, pestisida atau senyawa kimia, yang bila diaplikasikan pada tanaman, akan bertranslokasi ke bagian lain Fungisida kuratif, artinya, fungisida yang berfungsi, untuk mengendalikan penyakit yang sudah menyerang tanaman Fungisida protektif, artinya, mampu melindungi tanaman, dari serangan penyakit, dan bisa diaplikasikan, untuk tindakan pencegahan, sebelum tanaman terinfeksi Ada pun cara menggunakan fungisida sistemik ini, yaitu, dengan cara disemprotkan, ke seluruh bagian tanaman Berikut ini, dosis, dan cara, menggunakan fungisida tandem 325SC Pertama, disemprotkan pada seluruh bagian tanaman, batang, daun, dan buah Kedua, dosisnya, yaitu, 1-2 mili, per 1 liter air Atau 15-30 mili, per tangkis semprot ukuran 15 liter Ketiga, lakukan aplikasi secara interval, yaitu, penyemprotan dilakukan, setiap 1 minggu sekali Demikianlah sahabat, semoga dapat bermanfaat Terima kasih, telah menonton video ini hingga akhir Dan jangan lupa, mohon bantu supportnya, untuk KZ channel ini, dengan cara, klik tombol like, komen, dan share video ini Don't forget, to subscribe Sampai jumpa di video ini, selamat menikmati Terima kasih, telah menonton! Terima kasih, telah menonton!